Halo Bapak, saya coba, Pak. Saya aja ini hati-hati banget, karena si percikan, si batunya kan bisa ke mata, bisa ke mana. Udah berapa lama adek dihasilkan sama Bapak? Dari kecil pokoknya ya. Kita manusia diwajibkan untuk berusaha, berdoa. Jadi yang jelas ini kita dibutakan begini, ini pelajaran nasihat buat saya, supaya kita jalan lurus dan benar. Sosoknya mewakili para pemilik masa depan yang lebih baik, karena ia bisa membuktikan bahwa kesempatan selalu ada. Segelap apapun masa lalumu, dan hari ini Iki banyak belajar tentang nilai kehidupan, dan berbagi kepada sesama dari sosok yang satu ini. Nama saya Bapak Sarono, kerja sehari-hari hanya getokin batu, sisa-sisa dari material. Jadi dari batu saya niatkan jadi pasir. Alhamdulillah setelah jadi pasir ya ada yang bayarin sekarung dua karung, alhamdulillah bisa untuk hidupi keluarga dan anak-anak. Ya dulu kita waktu muda kurang mensyukurin nekmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Sehingga Allah mungkin ngasih pelajaran untuk saya supaya intervensi diri, mawas diri, dan tahu diri. Salah satunya diambil nekmat pandangan mata saya gitu. Apa yang masih ada di badan kita, itulah kita gunakan. Artinya mata nggak melihat, tapi kaki bisa untuk berjalan, tangan bisa diayunkan, telinga masih bisa mendengar dengan baik. Akal pikiran normal itu saya gunakan untuk ibadah mengharap ridho Allah SWT. Alhamdulillah dengan kita tiap hari ngetokin batu, rejeki ada aja, dapat rejeki kita ingin berbagi kepada anak-anak yatim dan do'ah lah gitu. Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena ya istri saya mulai dari saya nikah tahun 1983, tetap tegar, tabah, dan sabar gitu. Bahkan pernah sejak kita mengadakan peceriaan gitu kembali lagi, makanya saya juga merasa bahwa saya ini banyak kesalahan kepada istri saya. Makanya saya berjanji setelah seperti ini, saya berjanji dengan diri sendiri, saya ingin membahagiakan istri saya. Saya lagi mau cari seseorang yang sangat menginspirasi, tapi kayaknya saya nyasar jadi harus nanya-nanya dulu. Mau nanya ini Pak, saya ini mau ketemu sama Bapak Surono, Pak Surono, di mana? Oh, tahu Bapak? Tahu. Di mana, coba. Cukup prihatin juga karena kondisi rumahnya juga harus masuk gang, gang sangat sempit dan cukup jauh juga, dan bisa kita bayangkan dengan Bapak yang kehilangan penglihatannya, dia harus berjalan, ngelewatin gang untuk menuju ke rumahnya. Bapak Surono. Bapak Surono. Bapak Surono. Bapak Surono. Bapak Surono. Bapak Surono. Ya, halo Ibu, Komisi. Assalamualaikum. Ini saya Iki. Saya mau nanya, Pak Surono nya ada? Tadi lagi keluar tuh, di depan, kayaknya tempat tetangga tadi. Ini anak ibu atau? Ini anak angsuknya, anak kecil. Ibu kalau boleh tahu, maaf, istrinya? Ibu saya boleh masuk dulu sambil menunggu Pak Surono. Sampainya di rumah, otomatis Siki mencari Pak Surono itu yang mana. Dan ternyata yang menyambut adalah istrinya. Kalau menurut ibu, sosok Bapak Surono itu seperti apa? Kan kalau ini, Siki sebagai orang awam kan melihatnya sangat menginspirasi ya. Maksudnya, mecahin batu, terus dijadikan supaya menjadi materi untuk keluarga, menghidupi keluarga. Tapi kalau secara pribadi, menurut ibu, sosok Pak Surono itu seperti apa? Pak Surono itu orangnya ya menyabar gitu, sayang sama anak-anak nyatim. Sama anak-anak nyatim, khususnya untuk saya juga, alhamdulillah sama saya ya, sayang. Udah berapa tahun berarti sama ibu? Udah, kita nikah 83. Nikah 83? Tapi kalau misalkan sama ibu dulu itu, so sweet gak sih ibu? Kalau apa ya, bahasanya itu, tapi kayak selalu memperlihatkan gak perjuangan cintanya ke ibu? Kan mungkin gak segampang kayak mungkin... Gak sepulus ya? Iya, mungkin perjuangannya gitu. So sweet gak sih ibu orangnya tuh kayak romantis gak gitu? Romantis banget, tapi kadang-kadang sayang sedih, saya gak punya anak kok sampai sekian. Sesayang itu ke ibu sebelum perjuangan itu, wow, luar biasa tuh. Dari jawabannya iki bisa menilai, begitu cintanya ibu kepada Pak Surono, begitu sayangnya, dan begitu perhatiannya, peduli kepada Pak Surono. Dengan keterbastasan penglihatannya, tapi ibu tetap setia. Waalaikumsalam, eh, halo, iki, oh, oh gitu loh. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMK. Oh SMK, begitu. Bapaknya gak ada, lagi keluar ya? Bapaknya tuh lagi keluar, baru sun kan ya, mau ketemu. Enggak, saya mau komit sekolah aja. Oh, oh sekolah. Ya nanti aja, saya nanti salam aja. Oh iya, iya, ya tiap ya. Eh, siap, siap. Dan yang iki salut, semua anak asunya itu sangat berbakti kepada ibu Surono dan juga Pak Surono. Pak Surono bisa membiayakan sampai sekolahnya, SD, SMP, bahkan sampai ada yang udah SMK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini Bapak. Iya. Sini Pak, sini Pak. Masuk, masuk, masuk. Sini deh, sini. Alhamdulillah. Sini Pak. Duduk Pak. Ini anaknya, iya. Bapak ya? Iya, duduk sini. Bapak duduk sini, sini. Nah, udah. Kurang. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Alhamdulillah, seseorang yang ikitunggu-tunggu, yang ikicari, Pak Surono datang. Dan di saat pertama kali melihat, cukup terharu. Pas Bapak tahu, awal mula kalau Bapak dikasih tahu sama dokter, kalau Bapak nantinya nggak bisa ngeliat nih, perasaan Bapak seperti apa dengan kondisi seperti ini. Terus Bapak kan punya tanggung jawab besar untuk hidupi keluarga. Ada asbab mu sebabnya. Sebabnya apa? Saya dulu, waktu muda, nggak mensyukurin emat Allah. Banyak kufur nekmat. Sehingga, Allah sayang sama hambanya. Jadi, yang jelas ini kita dibutakan begini. Ini pelajaran nasihat buat saya. Supaya kita jalan lurus dan benar. Terima kasih telah menonton!